Intro Resubisi akan menghadirkan SUV kompak spesial di Indonesia dan akankah ini menjadi bombardul besar untuk pasar HR-V dan Hyundai kereta di tahun 2023 mendatang? Mari kita bahas! Halo Sobat Oto, kembali lagi bersama Sherry di sini di channel Youtube Oto Project Resubisi sepertinya akan siap bersaing dengan pasar SUV segmen B yang telah ada di tanah air sebelumnya seperti Hyundai kereta, Honda HR-V, Kia Seltos, Nissan Kicks, dan Mazda CX-3 Intro Mobil yang digadang-gadang akan berkonsep XFC ini sebelumnya telah ditampilkan di Vietnam dan nantinya akan masuk ke tanah air pada tahun 2023 XFC konsep memiliki desain bergaya futuristik dengan konsep Dynamic Shield khas Mitsubishi Bagian grill mengusung motif honeycomb dengan lampu depan model L yang juga berpadu dengan daytime running light atau DRL yang bermodel garis yang terlihat seperti huruf T saat lampu itu dinyalakan Berlanjut pada bagian interior, desain dashboard menampilkan layar besar yang terbagi menjadi dua yakni instrumen digital serta sistem infotainment Sementara dua layar kecil menampilkan pemandangan dari kamera tempel menggantikan kaca spion samping tradisional Mobil itu akan disiapkan dengan empat mode berkendara yaitu normal, mud, gravel, dan wet dan ini akan disesuaikan dengan medan jalan yang ada di kawasan ASEAN SUV compact ini ternyata juga akan disiapkan versi elektrifikasinya Ryochi Inaba, Division General Manager ASEAN B Division Mitsubishi Motors Corporation mengatakan dalam rencana jangka menengah baru yang dimulai di tahun fiskal berikutnya Mitsubishi akan memperkuat kendaraan strategis regional di kawasan ASEAN Inaba menambahkan SUV compact ini jadi produk yang pertama dimulai dari tahun fiskal 2023, versi produksi dari XFC Concept ini akan diluncurkan di negara-negara ASEAN Dengan masuk ke segmen SUV compact, maka spesifikasi mesinnya kemungkinan besar akan berkapasitas 1.500 cc Kemungkinan juga akan menggunakan mesin yang sama seperti Xpander Jika melihat segmennya akan masuk ke SUV compact, di predisi versi elektrifikasinya akan menggunakan teknologi hybrid dengan harga yang tidak terlalu tinggi, tapi efisiensi mobil ini dan emisi yang dikeluarkan lebih baik Mitsubishi juga mengklaim bahwa XFC Concept bakal berbeda dibandingkan para kompetitor di segmen yang sama Kendaraan itu diklaim memiliki banyak fitur baru yang saat ini belum ditemukan di mobil-mobil lain Dan untuk kalian yang pengen request pembahasan selanjutnya, silahkan memberikan ide-idenya di kolom komentar Dan yang pastinya jangan lupa untuk subscribe channel Youtube Oto Project dan nyalakan tombol notifikasinya